Intro Anis Canangkan Jurus Kontrapolusi Presiden Pindahkan Ibu Kota Dilansir dari Sewo.com Ibarat Pendekar Cisa Dane Yang kaya dengan jurus mematikan dalam dunia persilatan Gubernur DKI Anis Beswedan Menelurkan 7 jurus dalam menghadapi penurunan kualitas udara di Jakarta Mungkin secara institusi, jurus-jurus sakti Al-Anis Akan muncul dalam bentuk instruksi Gubernur Dan berbeda dengan Pergub atau Perda Yang memperlakukannya perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Yang lebih penting di sekitar menetapkan jurus penanggulangan udara di sebuah kota Semestinya melibatkan semaksimal mungkin warga yang menjadi subyek sekaligus sebagai objek Dari kebicaraan pembrol Meskipun jurus-jurus itu dinilai sudah optimal Namun jika dalam pelaksanaannya banyak menghadapi batu sandungan Lagi-lagi akan menghasilkan output yang bernilai nihil alias nol besar 1. Angkutan umum usia lebih 10 tahun dilarang beroperasi Akan diberlakukan sejak tahun 2020 Angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun atau tidak lulus uji emisi Dilarang beroperasi di wilayah ibu kota Kelambahan dari implementasi setiap ketentuan adalah terletak pada para pelaksananya yang kerap tidak tegas Sementara pala peranggarnya cenderung mengintimidasi para petugas Ada fenomena menarik bagi jenis angkutan yang tidak layak operasi Dan mungkin fenomena ini akan berlaku juga jika ketentuan yang satu ini akan diterapkan Yakni membatas daerah operasi kendaraan tersebut Cara pendekatan pembraf terhadap angkutan yang tidak layak jalan secara normatif dilakukan melalui razia Namun jika kendaraan tersebut tidak dijangkau oleh daerah operasi Maka pemilik akan merasa aman-aman saja Seandainya mereka membatasi mobilitas kendaraan hanya di daerah yang tidak mungkin terkena razia Guna mengantisipasi perilaku demikian Sebaiknya kendaraan ia sudah melebihi usia 10 tahun dieksekusi alias dimusnahkan Dan tidak ada pengecualian bagi seluruh kendaraan yang mencapai kriteria ini 2. Perluasan wilayah nomor ganjil genap kendaraan pribadi dan meningkatkan tarif parkir Para pengguna jalan sering memikirkan dan menyesati sebuah aturan Maka regulator pun harus membuat trik untuk mengantisipasi para pengguna kendaraan pribadi Yang telah terkena peraturan nomor ganjil atau genap Seandainya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah nomor kendaraan genap dan ganjil Maka jumlah kendaraan yang beredar pun akan mengalami ketidakseimbangan Bisa saja di tanggal tertentu tetap terjadi kemacetan Dan di tanggal berikutnya jumlah kendaraan berkurang Maka pemprov ada baiknya mengkombinasikan aturan ganjil genap ini dengan mekanisme 3 in 1 Sebagaimana pernah diterapkan di masa lalu Dengan kembali mengaktifkan peraturan 3 in 1 Secara otomatis kita mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lalang Bisa saja wilayah beroperasinya sama seperti berlakunya operasi ganjil genap Intinya semaksimal mungkin pemerintah membatasi jumlah kendaraan pribadi Sehingga kendaraan umum pun menjadi banyak diminati Yang ketiga Membangun lebih banyak trotoar Strategi ini secara praktis sulit dibayangkan Bagaimana korelasi antara perhubungan trotoar dengan peningkatan jumlah penjalan kaki Karena selama ini pun banyak korelas trotoar sebenarnya yang tidak membuat para penjalan kaki tertarik memanfaatkannya Maka sebaiknya pembangunan trotoar tidak terlalu dikenjot Dan bahkan akan mengurangi anggaran daerah Barangkali yang perlu dipikirkan justru mengoptimalkan trotoar yang telah ada sebagai tempat tanaman perlindungan yang lebih rapat Dengan kerimbunan yang bertambah Secara otomatis akan semakin menebah minat kerjalan kaki memanfaatkan fasilitas umum ini Bahkan dengan semakin hijaunya air trotoar Akan membuat mereka merasa mendapatkan insentif berupa kesegaran tubuh Ketika melakukan aktivitas fisik di seputar tempat kerja atau tempat tinggalnya 4. Memasang alat monitor dan pengendali udara Curus ini pun secara praktis akan sulit diimplementasikan Ketika perlu pengawasan dan pelaksanaan di lapangan Barangkali akan lebih praktis jika pemprov hanya melakukan inspeksi secara reguler Dengan perangkat monitoring yang portable Dan bukan memasang alat secara permanen Dengan melakukan monitoring secara manual dan menggunakan alat portable Di satu sisi akan menghemat anggaran untuk pengadaannya Di sisi lain perlakuan para pemilik industri akan mudah juga dipantau oleh aparat yang ditugaskan 5. Menanam tanaman berdaya serap tinggi untuk polusi Perlu disadari sifat tanaman sebenarnya sama Yakni menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen Sementara tanaman yang selama ini dianggap dapat menyerap polusi lebih tinggi Dibandingkan tanaman lain sebenarnya lebih dianggap sebagai mitos Maka ketika diputuskan untuk menambah kerapatan tanaman di sepanjang jalan Rasanya sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan untuk menambah daya serap terhadap polusi udara Intinya fungsi tanaman harus dihitung selain sebagai menambah daya serap untuk polusi Juga harus memenuhi syarat menghasilkan oksigen yang lebih banyak Dalam hal ini prioritas dalam memilih jenis tanaman yang sesuai harus dipertimbangkan dengan benar 6. Percepatan peralihan ke energi terbarukan Kebijakan ini sebenarnya bukan secara eksklusif ditindak lanjuti oleh pemprov Melainkan merupakan kebijakan nasional Maka menerapkan penggunaan energi terbarukan sangat tergantung kepada langkah yang diambil oleh pemerintah pusat Artinya pemprov tidak perlu memprogramkan secara khusus 7. Kendaraan pribadi berusia lebih 10 tahun dilarang beroperasi Kebijakan ini hampir sama dengan nomor 1 Sehingga implementasi yang bisa diterapkan pun harus sama Yakni memusnahkan semua kendaraan dengan kriteria usia yang telah diterapkan Jangan lewatkan pula Program yang lebih efektif diterapkan adalah mengurangi polusi di ibu kota Caranya dengan memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih bersih Dengan program terakhir itu Minimal para pegawai pemerintah pusat beserta pejabatnya Akan berkurang dari kota Jakarta Dan seiring berkurangnya daya tarik Jakarta sebagai ibu kota Otomatis polusi udara pun akan semakin berkurang Secara alami, polusi udara ini berkolerasi dengan kepadatan pendutuk Jika kepadatan berkurang, secara teori polusi udara pun akan minimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!